Halo Sobat BMKG, apa kabar Anda hari ini? Semoga Sobat selalu sehat ya, dimanapun Sobat berada. Senang sekali dapat jumpa kembali dalam tayangan update perakiraan Cuaca Jalur Darat yang akan berlaku untuk hari ini, 31 Desember 2020. Bersama saya, Yuni Maharani, berikut informasi selengkapnya. Tahun 2020 akan segera berakhir dalam hitungan jam. Tahun yang tidak mudah dilupakan untuk kita karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk terbiasa dengan kebiasaan yang baru. Kita dianjurkan untuk tidak merayakan malam tahun baru dan tetap di rumah bersama keluarga dan sanak saudara. Namun bagi Sobat yang harus terpaksa melakukan perjalanan di penghujung tahun ini, berikut kami sampaikan Jalur Darat untuk wilayah Indonesia yang akan saya awali dari Pulau Sumatera. Untuk wilayah Sumatera umumnya cerah berawan hingga berawan, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan ringan terjadi di Jalur Medan menuju Pekanbaru hingga Palembang dan Jalur Barat wilayah Sumatera yaitu dari Medan menuju Padang, kemudian Jalur Tengah dari Padang hingga ke Palembang. Untuk Jalur Darat di Pulau Jawa diprediksi umumnya kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan, namun perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat disertai petir atau kilat terjadi di wilayah Jawa Barat yaitu dari Jalur Bogor menuju Bandung hingga Banjar dan beberapa titik di wilayah Jawa Timur seperti Nganjuk, Pragaan dan juga Sumeneb. Untuk perakiraan cuaca Jalur Darat wilayah Bali dan Nusa Tenggara secara umum diprediksi hujan dengan intensitas ringan, namun perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat disertai petir atau kilat terjadi di Jalur Darat wilayah Nusa Tenggara Barat. Untuk wilayah Kalimantan diprediksi pada siang hingga sore hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jalur Darat wilayah Pontianak menuju Palangkaraya dan Jalur Darat wilayah Tanjung Selor menuju Balikpapan dan perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan lebat disertai petir atau kilat terjadi di Jalur Darat wilayah Kalimantan Selatan. Berarih ke Pulau Maluku dan juga Maluku Utara, perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di beberapa jalur wilayah Maluku yaitu seperti di Pulau Morutai, Piru, Siwalalat dan juga Jalur Namrole. Berarih ke Pulau Sulawesi, untuk Sobat perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di Jalur Darat wilayah Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Utara dan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jalur Darat wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa jalur darat di wilayah Sulawesi Tenggara seperti dari Bual hingga Poso dan juga Tonga hingga Salakan. Kemudian kita berarih ke Pulau Papua, jalur darat timur wilayah Papua untuk hari ini pada siang hingga sore hari diprediksi cerah berawan namun perlu Sobat waspadai dari jalur darat Makbon Papua Barat menuju Timika Mulia Papua untuk hari ini pada siang hingga sore hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Demikian informasi yang telah saya sampaikan, untuk informasi lebih lanjut sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store dan jangan lupa follow Instagram, Twitter dan like, subscribe Youtube channel kami di App Info BMKG. Sampai jumpa dan selamat tahun baru di 2021.